BEMDA Lombok Timur akan menggencarkan sosialisasi peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Lombok Timur. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Lombok Timur masih saja terjadi. Seperti yang terjadi di Kecamatan Selong, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri yang masuk dalam kategori kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mengantisipasi kasus yang sama, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Lombok Timur akan menggencarkan sosialisasi hingga tingkat desa terkait peraturan daerah nomor 2 tentang perlindungan perempuan dan anak yang tahun ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Lombok Timur, Haji Ahmad, menyampaikan pihaknya mulai mengatensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Lombok Timur. Dari perdaya yang sudah disahkan oleh Dewan ini, pihaknya terus melaksanakan sosialisasi untuk mencegah kasus yang sudah terjadi. Dari hasil kerja yang telah dilaksanakan, diakui belum maksimal. Kedepan, pihaknya akan terus bersinergi dengan masyarakat untuk mewujudkan 8 fungsi keluarga menuju ketahanan keluarga yang berkualitas. Selain itu, untuk mencegah kasus KDRT ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat juga dianggap sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Beberapa minggu yang lalu kita dihebohkan dengan penemuan jasad wanita yang merupakan salah satu kegagasan dalam rumah tangga untuk KDRT. Nah ini artinya kita berangkali dari Dinas DP36B, langsung mengecek tempat kejadian perkara, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah KDRT. Di Lombok Timur khususnya, tentunya kita sudah mengetahui beberapa strategi, beberapa kejigakan regulasi. Tentunya ini masih belum maksimal seperti saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Bahwa kejadian ini seungguhnya adalah kembali lagi ke kesadaran masyarakat tentang PERDA nomor 2 tahun 2024. Itu tentang pelindungan perempuan dan pelindungan anak. Nah ini tentunya ya karena PERDA-nya baru saja disahkan. Itu kami akui harus membutuhkan sosialitasasi, harus membutuhkan barangkali penyurungan bahan secara maksimal di masyarakat. Sehingga mungkin itu yang harus kita lakukan.